Saudara pertemuan Kapolda Gorontalo Irjen Pol Anges Tarumano Yoyol bersama pemerintah Kabupaten Bonebulango dan perwakilan masyarakat petambang guna mencari solusi terkait aktivitas pertambangan batu hitam yang dilaksanakan pada Senin 12 Juli 2023 tidak membuahkan hasil. Untuk kepentingan masyarakat, Kapolda minta pembahasan ini secepatnya diangkat ke tingkat yang lebih tinggi. Tak kunjung selesai, polemik pertambangan batu hitam di desa Suwawa Timur Kabupaten Bonebulango terus menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat pendegak hukum. Untuk pertama kalinya pas Kapolda Gorontalo menertibkan tiga gudang penampungan material batu hitam di desa Suwawa Timur waktu lalu. Pemerintah Bonebulango akhirnya mengundang Kapolda untuk mencari solusi agar aktivitas pertambangan batu hitam bisa berjalan. Namun sangat disayangkan pertemuan ini berakhir buntu dan tidak menghasilkan solusi. Tidak adanya solusi dalam pertemuan ini, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Anges Tarumano Yoyol minta kepada pemerintah daerah untuk secepatnya mengambil langkah konkret dengan mengkoordinasikan persoalan ini ke tingkat provinsi hingga ke pemerintah pusat. Kapolda menyebut ini penting dilakukan, mengingat banyak dampak yang perlu diperhatikan termasuk kehidupan masyarakat. Hasil dari rapat ini kita simpulkan nanti, kita angkat ke tingkat provinsi. Provinsi akan menyelesaikan tingkat nasional. Tapi harus ada tahapan langkah-langkah yang kita laksanakan. Bapak kalau tidak, ini kan buntu. Buntu tidak ada solusi. Nah ini kita ambil langkah-langkah seperti ini, lakukan oleh bupati. Apa sih maunya, oh seperti ini, dari regulasi hukum bagaimana, masih ada peluang atau tidak. Kalau enggak kita angkat ke tingkat provinsi. Provinsi nanti akan membicarakan supaya yang disampaikan oleh pemerintah, masyarakat harus dilindungi. Sementara itu, demi menjaga stabilitas Kamtip Mas akibat kesimpang siuran informasi yang diterima, pemerintah Bonebolango juga diminta memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait aturan yang bisa dilakukan, serta ketentuan yang tidak bisa dilanggar dalam mengelola pertembangan. Saya sebagai pihak keamanan tentu bertanggung jawab. Dan Bapak Bupati menyarankan supaya ada regulasinya. Saya disampaikan oleh Bapak Bupati tadi, regulasi dan tahapan kita laksanakan. Yang mana masyarakat ini harus diayomi, dilayani, dijelaskan bahwa ini melanggar, ini tidak. Ini harus dijelaskan supaya dia paham, dia tidak ada kesimpang siuran. Ini masyarakat tenang, seperti ini kan tenang, tidak ada masalah. Kenapa kemarin dilakukan tindakan oleh polda? Karena masyarakatnya sudah mulai resah. Banyak hal-hal yang disitu yang menurut mereka tidak sesuai bagaimana mestinya. Ditanya apakah aktivitas pertambangan bisa berjalan sambil menunggu pengurusan legalitas, Kapolda tegas menyatakan, semua pihak tidak bisa mendahului sebelum ada ketentuan resmi sebagaimana yang sedang diupayakan pemerintah daerah.